Jeogaster make you Halo guys, nah kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Turning Red Nah film ini, ini dari Walt Disney Pictures dan juga ada di Walt Disney Studios Nah film Turning Red ini mempunyai rating yang paling terbaik daripada film Pixar lain Tapi yang satu-satunya paling terbaik film Soul Nah, Turning Red menceritakan bagaimana jadinya jika anak perempuan itu bisa berubah menjadi panda merah Oke, langsung ke alur ceritanya Film ini juga memberitahu kalau keluarga adalah makhluk tertinggi kita Dia sudah memberikan kita kehidupan yang layak Dan juga walaupun kita belum bisa melakukan apa-apa Tapi cobalah untuk bisa seperti orang tuamu Nah, di sana suatu hari ada gadis bernama May Atau kita May Lee Atau kita sebutnya May May saja ya Nah, May ada di sekolahnya May bertemu dengan teman-temannya Oh gitu Nah Nah, setelah itu Setelah itu Mereka Mereka juga Juga seperti perempuan biasanya Mereka pernah melihat pria terpaling mereka suka Tapi Tapi May tidak suka dengan pria yang bernama Devon itu Dia lebih suka dengan boy band bernama Four Town Nah Nah, setelah itu Sebelum mereka pulang mereka melakukan joget Tetap Dia juga May juga diberi Diberi kaset limited edition Dari Miriam Setelah itu Dia pun pulang ke tempatnya Yang semula Mereka Mereka berdua May dan ibunya Sedang membersihkan Rumah mereka Dan setelah itu Setelah itu Tiba-tiba Tiba-tiba adalah Adalah apapun yang Yang mereka bilang Tapi setelah itu Tiba-tiba Tiba-tiba Ini nih Ini dia May nonton Nonton acara Four Town Boy Band Four Town itu Tapi Tapi ibunya tidak tertarik Jadi ibunya May menganggap bahwa Bahwa temannya May itu Aneh May mengalami Mimpi buruk juga Semalam Dia mimpi buruk Telefon sama Boy Band Kesukaannya Akhirnya Akhirnya dia pun Bangun Bangun Dan dia melihat fisik Wujud dia Yang karena melihat Wujud dia Dia kia panda Akhirnya dia pun Kabur dong Sampai dia ribut-ribut Dia Dia sampai Ngancurin seluruh yang ada Di kamar mandi Dan setelah itu Akhirnya Dia pun dikagetkan oleh Ibunya May Pas di sekolah Dia mencoba menenangkan Emosinya Supaya tidak Supaya tidak menjadi panda merah Dan tiba-tiba Pas Dia melihat Ngelihat ibunya ada di Situ Ketenangan Dia mulai hancur Sampai Adegan Sini itu pun Membuat Semua ketua kelas Dan yang lainnya Melihat Melihat hal itu Yang membuat May jadi malu banget dong Sampai jadi Jadi panda merah lagi Dan setelah itu Akhirnya May pun Pun kabur Karena melihat Wujudnya Dan setelah itu Dia pun Langsung Langsung Pas Pas ke kamar dia sendiri Ibunya May Memberikan sesuatu nih Bahwa mereka Ber Pernah Bersama panda merah Tapi 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 May awalnya Yang Menganggap Yang diceritakan Ibunya May itu Sebuah kutukan Tapi Ibunya Nya bilang Bahwa dia Pernah Kayak gitu Itu dong Kok Tapi Tapi sekarang Dia sudah Mulai Biasa aja Sekarang Nah Setelah itu Akhirnya May pun Baru sadar Dan setelah itu Akhirnya Akhirnya Sekarang Sekarang Mereka Mereka Sekolah Lagi nih May Terus Disana Disana Mereka Mereka Diliatin tuh Sama Sama Kelas Pas Pas Member Wujud Panda merah Sama Anak-anak Lain Akhirnya Anak-anak Itu pun Pengen Pengen Menjual Panda merah Itu Dan juga Ingin Ingin Dibuat Merchandisenya Akhirnya Datang tuh Merchandise Panda merah Nyamei Dengan Wujud Panda merahnya Nah Akhirnya Akhirnya Panda merah Menjadi Maskot Bagi Seluruh Seluruh Murid Tapi Mereka Mereka Saat mereka Mulai capek Mereka pun Mereka pun Bilang Setelah itu Kalau Kalau Mereka Ini Bisa Bisa Membuat Lagi Souvenir Atau Merchandise Dia lagi Dan setelah itu Tiba-tiba Tiba-tiba Pas Pas May pulang Tiba-tiba May Beralasan Mau 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 pergi Bersama Ibunya Ibunya May Ibunya May Ingin Ingin Bersama Dia Dong Dan 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 ditambah Keluarga Tambahan May pun Datang Para Bibi May pun Datang Dengan Dan bilang Bahwa Bahwa Hari Sekarang Adalah Hari Perlepasan Panda Merah Dan setelah itu Akhirnya Akhirnya May pun Dihalang oleh Oleh Keluarga Dia sendiri Dan setelah itu Akhirnya Tapi yang lainnya Masuk ke Ke Fort Town itu Dan Masuk ke sana Maksudnya Maksudnya Nah setelah Dan setelah itu Setelah itu Tuh Sekarang Sekarang Tiba-tiba Mereka Mau Mereka Dan teman-temannya Lagi Sedang Berjoget Dan Dan mereka Masuk ke Pestanya May masuk ke Pesta itu Dong Dan setelah itu Dia Melihat Bahwa Teman-temannya Jadi sedih Karena May Tidak Dengan Wujud Panda Merahnya Cuma Hanya kostum Akhirnya Akhirnya May pun Menggunakan Wujud Panda Merahnya Karena Tatega Dan Dan Kata Kata May dengan Tyler Ini adalah Perubahan Terakhirnya Dan Akhirnya Akhirnya Pesta pun Dimulai Nah Kembali Kesin Keluarganya May Mereka Mereka Ke hotel Daripada Ngerepotin Keluarganya May Akhirnya Mereka pun Setuju Setelah itu Akhirnya Mereka Pun ke hotel Tapi Tiba Tiba Pas Ibunya Ibunya May Mau ngecek Di kamar Semua yang ada di Yang Ada di May Terbongkar Cuma Cuma Adanya Merchandisenya Doang Hingga Hingga May juga Nggak ada di Kamarnya Akhirnya Mereka pun Bangga Dengan Hal itu Tapi Tiba-tiba Ternyata Konser For Town Ternyata Ada di 25 Di Tanggal 25 May Tahun 2002 Akhirnya May pun Semakin Panik Dan setelah itu Akhirnya 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 Tiba-tiba Ibunya May Datang Dan Menganggap Bahwa Bahwa Teman-temannya May itu Sudah Mengendalikan May Tapi Mereka Nggak Maksud Itu Kan May juga Nggak mau Ngakuin Kesalahannya Dia itu Juga Bukannya Ngakuin Kesalahan Hanya Dia Dia malah Diam aja Dan Saling menoleh Selaku Tidak Bersalah Akhirnya Akhirnya Mereka pun Ke konser itu Sendiri Dan May ke Dan Bulan Merah Sudah Bulan Merah Sudah Mau Melingkar Sepenuh Sepenuhnya Dan Setelah itu Setelah itu May pun Masuk Kelingkaran Itu Dan Setelah itu Tiba-tiba Tiba-tiba Sunny Sunny Datang Sunny Membuat Sebuah Lingkaran Cermin Yang Bisa Ditembus Oleh May Dan Setelah itu Setelah itu May sudah Sudah ingin Menembus Cermin Dan Panda Merah Mau Disedut Disedut Kedalam Leotin Akhirnya Akhirnya May pun Menggagalkan Ritual Dan Akhirnya Akhirnya Semuanya Yang menahan May tidak Bisa Yang Membuat Yang Membuat Kesabaran Ran Ibunya May Terbongkar Dia Sampai Jadi Kembali Menjadi Panda Merah Dan Juga Kalungnya Hancur Jadi Keluarlah Roh Panda Merahnya Dan Setelah itu Tiba-tiba Nah Pas Yang ada Di Kota Dia Berlari Kesana Dan Mengendalikan Perasaan Perasaannya Dan Setelah itu Akhirnya Dia Ke Panggung Konser Fort Town Dan Dia Bertemu Dengan Teman-temannya Yang Awalnya Mereka Masih Masih Marah Kepada May Tapi Sekarang Tapi Sekarang Teman-temannya Juga Meminta Maaf Kepada May Dan Setelah itu Akhirnya Konser Fort Town Pun Dimulai Di Luar Stadion Terlihat Sesosok Panda Merah Merah Seukur Ran 20 Meter Konser Itu Semakin Seru Dan Ditambah Mereka Semua Makin Bahagia Dengan Melihat Fort Town Dan Sampai Terkecoh Dan Setelah itu Tiba-tiba Mereka Pun Kaget Melihat Sesosok Kepala Panda Merah Yang Ada Di Sekitar Mereka Nah Sesosok Panda Merah Yang Merukur 20 Meter Itu Bernama Itu Adalah Ibunya May Dan Dengan Wujud Panda Merah Waduh Gede Banget 20 Meter Lagi Nah Setelah itu Tiba-tiba Ada May Yang Bilang Bahwa Dia itu Pernah Dianggap Sebagai Bocil-bocil Android Dan Setelah itu Dia Dia bilang Juga Bahwa Semuanya Adalah 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 May Yang May Buat Sendiri Akhirnya Ibunya May pun Semakin Marah Dan Setelah itu Dia Ingin Menghancurkan Seluruh Stad Dan Setelah itu Tiba-tiba Mereka pun Kesana Dan Setelah itu Tiba-tiba Mereka pun Kesana Nah Tapi Tapi Dihalang oleh Ibunya May Dan Setelah itu Ibunya May pun Tidak Tidak Ingin Membalah Semuanya Dan Tiba-tiba Dan Tiba-tiba Ayah May pun Membuat Sebuah Lingkaran Yang Besar Nah Jadinya May pun Ingin Menjatuhkan Ibunya May Ketepat Kelingkaran Itu Tapi Posisi Ibunya May Tidak Di Lingkaran Itu Akhirnya May pun Mencoba Menarik Ibunya May Sampai Kelingkaran Dan Setelah itu Akhirnya Akhirnya Nenek Yang melihat Hal itu Tatega Dia Nggak Mau Melihat Ibunya May Itu Itu Berubah Wujud Panda Merah Akhirnya Mereka pun Bekerja Bekerja Sama Dan Para Bibi Juga Membantu Mereka Mereka Ini Dengan Wujud Panda Merah Disebut Jim Churikin Power Ranger Dan Setelah itu Mereka pun Membantu May Dan Setelah itu Setelah itu Disana Sudah Sudah Menyala Menyala Berarti Mereka Sudah Ada Tepat Di Lingkaran Itu Dan Setelah itu Akhirnya Akhirnya May juga Ke Dunia Lain Lagi Dia Bertemu Dengan Ibunya May May Saat Waktu Kecil Dia Menanyakan Ke Ibunya May Ini Ibu May Kecil Apa Yang Terjadi Sedang Terjadi Kepadamu Katanya Dia itu Sudah Muak Dia Juga Sama Dengan May Yang Sekarang Dia Sakit Hati Kepada Kepada Keluarga Mereka Dan Akhirnya Akhirnya May pun Mencoba Menangkan Ibunya May Dan Setelah itu Akhirnya Sudah Tepat Kelingkaran Cermin Dia Bertemu Lagi Tuh Dengan Keluarganya Dan Setelah itu Semuanya Selamat Dan Tetapi May Ingin Ingin Wujudnya Menjadi Panda Merah Saja Dan Dan Setelah itu Tuh Tuh Sanyi pun Bangga Kepada Anggota Anggota Tapan Rauh Panda Merahnya Dan Setelah itu Akhirnya Akhirnya Semuanya pun Semua Membincarakan Tentang Tentang Ibunya May Sekarang Semuanya Berjalan Lancar Tapi May Juga Bisa Menjelaskannya Baik-baik Kepada Orang-orang Yang Membicarakan Yang ada Di stadion Itu Nah Setelah itu Akhirnya Akhirnya Mereka Kesana Dan Setelah itu Tibet Dan Setelah itu Mereka 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 Bertemu dengan Panda Merah Yang Wujud Panda Merah Nya May Dan Setelah itu Akhirnya Filmnya pun Selesai Nah Nah Boleh Link Tidak Mau Dan Dan Juga Pesan Lainnya Oke Mungkin Segitu Saja Video Kali ini Dan Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye 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 Bye